In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Ma'ayyahdihi Allah Fala mudillah lahumayudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutulna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wabatha minhuma lijana kathira wa nisaha Wa attaqullaha aladhi tasa'anuna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Wa kuulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yugfir lakum zolubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawza al-azima Fa inna ahsanan kenami kalamullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umur muhdefatuhah Wa kulla muhdefatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar Ibu-ibu Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena dengan taufik darinya Dengan kasih sayangnya Dan dengan rahmatnya kita kembali bisa berkumpul Di salah satu rumah Allah SWT Yang kita harapkan keberkahannya ini Tanpa taufik dari Allah SWT Kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita Ke rumah Allah Tanpa taufik dari Allah SWT Kita tidak akan mampu berkasih sayang Sesama orang-orang yang beriman Maka nikmat taufik ini adalah salah satu nikmat yang terbesar Bahkan taufik ini adalah Bentuk hidayah yang selalu kita minta setiap hari Paling tidak 17 kali dalam kehidupan kita Selalu kita minta Melalui doa kita dalam sholat Ihdinas siratul mustaqim Ya Allah Tunjuki kami Maksudnya apa? Berikan kami hidayah taufik Mencakup semua hidayah Baik itu hidayah berupa ilmu Terutama hidayah berupa taufik Ya Allah tunjuki kami Berikan kami tambahan ilmu yang bermanfaat Ya Allah tunjuki kami Berikan kami dindingan untuk mengamalkan ilmu tersebut Kita bisa hadir, bisa berkumpul di rumah Allah SWT ini Bisa duduk sejenak Dalam rangka Mengkaji ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SWT Atau mengkaji sirah biografi dari Orang-orang yang Dimuliakan oleh Allah SWT Dan orang-orang yang bahkan dikabarkan oleh Rasulullah SWT Dijamin baginya surga Ini adalah nikmat yang besar Maka wajib kita syukuri Dan ini adalah bentuk taufik Dari Allah SWT Jawaban dari doa yang kita minta Eh dinasiratul mustaqim Ya mungkin Kita sering bertanya-tanya Kapan sih doa saya ini dikabulkan oleh Allah? Tanpa sadar Sebenarnya Allah SWT sudah banyak sekali mengabulkan doa kita Ya Kita bisa sekali lagi Kita bisa duduk di majlis ini Ini hadiah dari Allah SWT Hadiah berupa hidayah taufik Karena buktinya Banyak sekali saudara-saudara kita Saudari-saudari kita Yang tidak memiliki kesempatan yang sama Untuk duduk di majlis ini Betapa banyak diantara mereka yang masih Berkeliaran di luar Menunjukkan bahwasannya orang-orang yang diberikan Keluangan waktu Yang diberikan kesehatan oleh Allah SWT Untuk duduk di majlis ilmu Menunjukkan bahwasannya mereka adalah Orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT Maka wajib kita syukuri Siapa yang Allah kehendaki untuk mereka kebaikan Maka Allah akan jadikan mereka faham tentang ilmu agama Allah SWT Semoga ini Tanda atau bukti Allah SWT menginginkan kebaikan untuk kita Karena kita bisa hadir di majlis ini InsyaAllah Alhamdulillah Salamat serta salam Semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Untuk keluarga beliau Para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas Sunnah beliau hingga akhir zaman Umahat akhwat Yang semoga senantiasa Yang semoga senantiasa Dirahmati Allah SWT Pada sore yang berbahagia ini Kita akan mengkaji Salah satu Figur Seorang wanita Yang mulia Di mata Allah SWT Dan di mata Rasulullah SWT Seorang wanita yang luar biasa Kita sering mendengar nama-nama besar Seperti Khadijah Bintu Khuainid Istri Rasulullah SAW Wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW Kita sering mendengar nama-nama besar Seperti Aisyah RA Wanita yang paling cerdas Yang pernah ada di muka bumi Wanita yang paling berilmu Yang pernah ada di muka bumi Tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW Namun pernahkah kita mendengar Nama Ar-Rumaysa Bintu Milhan Atau ada yang menyebutnya Para ulama ada yang menyebutnya dengan Nama Ar-Rumaysa Bintu Milhan Beliau adalah Umm Sulayn Al-Amsariyah Sahabiyyah Salah seorang sahabiyyah Rasulullah SAW Yang luar biasa Bahkan dia adalah salah seorang sahabiyyah Salah satu Di antara sekian wanita Dan sedikit jumlah mereka Yang telah dijamin surga Oleh Rasulullah SAW untuknya Siapa dia? Dia bernama Rumaysa Bintu Milhan Atau yang dikenal dengan Umm Sulayn Umm Sulayn Bintu Milhan Bin Khanid Bin Zaid Bin Haram Itu nama beliau Dia adalah seorang wanita Ansar Penduduk Ansar Dan beliau ini Ketika Rasulullah SAW Tersiar kabar tentang Dakwah Tauhid beliau Ajakan beliau kepada Islam Sampai ke Yathrib Yathrib Kita tahu Adalah Nama Bagi Madinatul Rasulullah SAW Kota Rasulullah SAW Yang kemudian Dikenal sebagai Madinatul Rasulullah SAW Kotanya Rasulullah SAW Dulunya namanya Yathrib Jadi semenjak Mendengar Kabar tentang Diotusnya Seorang Nabi Dari situ Cahaya Hidayah itu Sudah mulai masuk Kedalam hati beliau Umm Sulayn Atau Rumaysa Bintu Milhan Sehingga beliau Termasuk Sedikit Di antara sekian orang Yang pertama-tama kali Masuk Islam Dari kalangan Ansar Dan dia wanita Dia seorang Wanita Dia seorang wanita Yang dulunya Bersuamikan Seorang Laki-laki musyrik Dulunya Ketika di Era Jahiliyah Sebelum Rasulullah SAW Diutus Atau sebelum Rasulullah SAW Sampai Da'wah beliau Ke Madinat Dulunya Rumaysa Bintu Milhan Atau Umm Sulayn Punya suami Yang namanya Malik Ibn Nadar Malik Ibn Nadar Dia seorang Penduduk Ansar Ketika Mayoritas Penduduk Madinah Sudah beriman Ya Umm Sulayn Ini salah seorang Wanita yang Diklokar pertama Juga beriman Kepada Rasulullah SAW Ya Suaminya marah Yang namanya Malik Ibn Nadar Ini marah Besar Murka Besar Dia paksa Umm Sulayn Untuk Murtad Untuk keluar Dari Islam Tapi tegar Umm Sulayn Tetap Tegar Tetap Sabar Justru Dia yang Mengajak Suaminya Malik Ibn Nadar Ini Diajak Oleh Umm Sulayn Untuk Masuk Islam Namun Justru Malik Ibn Nadar Ini Marah Besar Menceraikan Rumaiso Lantas Dia pergi Ke Syam Kenapa Dia pergi Lari ke Syam Karena Ketika itu Mayoritas penduduk Madinah Itu masuk Islam Menerima dakwah Rasulullah SAW Dia mau Melawan Seperti yang Dilakukan oleh Orang-orang kafir Di Makkah Itu gak bisa Karena Mayoritas penduduk Madinah Sudah beriman Akhirnya Dia Menuju ke Syam Dan diruayatkan Bawasanya Dia mati Di Syam Dalam Keadaan kafir Waliyah Azubillah Ini dia Umm Sulayn Al-Ansariyah Atau Rumaisah Bintu Milhan Dia punya Sisi-sisi Keistimewaan Yang ini Akan kita bahas Satu persatu Inilah Yang kemudian Menjadikan Beliau ini Salah satu Di antara Sedikit wanita Yang dijamin Surga Melalui hadis Rasulullah SAW Yang sahih Yang pertama Beliau ini Punya karakter Orangnya Luar biasa Wanita yang Berakal Cerdas Pintar Kemudian Dia wanita Yang tegar Dan sabar Ketegarannya Dan kesabarannya Terbukti Ketika dia Menawarkan Islam Kepada suaminya Malik bin Nador Suaminya menolak Marah besar Saya gak mau masuk Islam Kamu yang harus ikut saya Kamu harus keluar dari Islam Kalau kamu Mau tetap bersama dengan saya Itu ancaman saya bah Suaminya Malik bin Nador Tapi dia gak mau Dia lebih cinta Kepada keimanan Dia lebih cinta Kepada Islam Lebih cinta Kepada Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Iman sudah Masuk ke dalam hatinya Ya Dia mengorbankan Cintanya Kepada suaminya Malik bin Nador ini Demi cintanya Kepada Islam Dan Demikianlah Seharusnya kita Mu'minah Muslimah Termasuk juga mu'min Harus Kecintaan kita Kepada Allah Dan Rasulnya Di atas segala-galanya Ya Kata Rasulullah SAW Dalam sebuah hadithnya Belum sempurna Iman Salah-salah Di antara kalian Sampai Aku ini Menjadi orang Yang paling Dia cintai Ya Melebihi Hartanya Melebihi Anak-anaknya Melebihi Segenap manusia Kecintaan kepada Rasulullah SAW Apalagi Kecintaan kepada Allah Dan ini yang Dibuktikan oleh Rumaiso Ya sudah Kita pisah Dan itu Menyakitkan buat Rumaiso Terlebih Kalau kita lihat Kondisi sosial Di zaman itu Di zaman Arab Jahiliya Itu Sisi ekonomi Sisi kehidupan Segala sesuatu itu 100% Dikuasai oleh Laki-laki Dalam hal ini Pihak suami Jadi kalau Seorang wanita itu Diceraikan oleh Suaminya Luar biasa Menderitanya Tapi No problem Buat Siapa? Rumaiso Saya punya Allah Saya punya Rasulullah SAW Saya punya Keimanan Allah Mustahil akan Menelantarkan saya Ini keyakinan Yang luar biasa Kuatnya Di dalam hati Rumaiso Singkat cerita Akhirnya dia Setelah diceraikan Beberapa waktu Akhirnya dia Dilamar oleh Seorang laki-laki Yang bernama Abu Talha Abu Talha Namun dia pun Belum Seorang Muslim Dia belum masuk Islam Masih kafir Abu Talha ini Dan Abu Talha ini Laki-laki yang terpandang Laki-laki yang punya Status Bahkan Punya harta Ukurannya Abu Talha ini Kalau dia datang Melamar Mustahil ditolak Abu Talha Anas bin Malik Anas bin Malik ini Putranya Rumaiso Anas bin Malik Sahabat Rasulullah SAW Yang mulia Yang dipelihara Sejak kecil Oleh Rasulullah SAW Ini adalah putranya Rumaiso Umm Sulaim Bintu Milham Anas bin Malik Mengisahkan Khataba Abu Talha Umm Sulaim Radiyallahu anha Qablaan Yuslima Abu Talha datang Melamar Umm Sulaim Namun itu Kejadiannya Ketika Abu Talha Belum masuk Islam Kemudian apa kata Umm Sulaim Dan dia berkata Jujur Apa adanya Ama inni fika La wagibatun Sungguh Aku ini Seperti wanita Yang lainnya Tentu Berkeinginan Untuk memiliki Suami Sepertimu Wahai Abu Talha Wa namithlukayuraddu Dan Laki-laki Sepertimu Kalau datang Melamar Itu Rugi kalau ditolak Kira-kira begitu Saking Laki-laki Yang luar biasa Abu Talha Ini laki-laki Yang terpandang Kemudian Masya Allah Wa lakinaka Rajulun kafir Ini Terang-terangan ini Um Sulaim Ngomong di depannya Namun Kamu ini Laki-laki Yang kafir Bukan seorang muslim Bukan seorang Laki-laki Yang bertawahid Belum beriman Kepada Rasulullah S.A.W Wa anam ra'atun muslimah Adapun saya Saya ini adalah Seorang wanita muslimah Fa intaslam Fadaka mahri Abu Talha Kalau engkau Betul-betul serius Engkau masuk islam dulu Kalau engkau masuk islam Sudah Cukup itu Maharmu buat saya La as'adu gairahu Saya gak minta mahar yang lain Selain keislamanmu Ini luar biasa ya Perempuan yang bisa Bicara seperti ini Luar biasa Akhirnya Masuk islam lah Abu Talha Muncul pertanyaan Bolehkah yang seperti ini Artinya Jangan-jangan masuk islamnya Gak ikhlas Ya kan Jangan-jangan masuk islamnya Karena wanita Ya Kita tidak tahu itu Urusan hati Hanya Allah yang tahu Yang jelas Abu Talha ini Di kemudian hari Dia menjadi salah seorang Sahabat Rasulullah S.A.W Yang paling dekat Luar biasa Paling dekat sekali Sehingga terkadang Ini pelajaran buat kita Terkadang Kalau kita ingin Mendakwahkan Saudara kita Orang tua kita Anak kita Tetangga kita Teman-teman kita Gak apa-apa Kita Kita berikan dia Sesuatu dulu Kita berikan dia Hadiah Kita berikan dia Sesuatu yang istimewa Kemudian kita ajak Untuk pergi ke kajian Masalah niatnya Mungkin di awal Wah saya sudah dikasih hadiah Gak enak Kalau saya gak Gak ikut Undangannya dia Di awal mungkin Dia tidak ikhlas Betul Namun Ilmu yang dia dapatkan Itulah yang akan Membimbing dia Jadi orang yang ikhlas Seperti kata Para ulama Salat terdahulu Talabna al-ilma Laisalillah Ya ini Filbidayah Dulu di awal-awal Kami menuntut ilmu Masih muda Kami menuntut ilmu Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kami menuntut ilmu itu Untuk mencari status Supaya kamu menjadi Orang yang terpandang Walakinna al-ilma Aba illa an yakuna lillah Akan tetapi Ketika kami menuntut ilmu Ilmu itu sendiri Yang menuntut kami Menjadi orang yang ikhlas Ya Kita lanjutkan ke Kisahnya Rumaisal Lihat Gara-gara ucapan wanita Yang luar biasa ini Masuk Islamlah Abu Talha Dan keislamannya Abu Talha ini Ini fadilah yang besar Bagi Siapa? Ummu Ummu Sulaim Atau Rumaisal Karena Rasulullah SAW Pernah bersabda Jika Allah SWT memberikan Hidayah kepada seseorang Melalui perantaramu Maka sungguh itu Lebih baik bagimu Daripada Kendaraan yang paling mewah Ketika itu Unta merah Merci lah Kalau di zaman ini Itu jauh lebih bagus Engkau bisa menarik Saudaramu Engkau ajak kekajian Kemudian Engkau bisa nasihati Kemudian dia Yang tadinya Dia orang yang Banyak berbuat dosa Kemudian dia bertobat Yang tadinya Dia tidak di atas sunnah Kemudian dia berada Di atas sunnah Itu Bagimu Lebih baik Daripada kendaraan Yang mewah Yang super mewah Nah hadisnya sahih Lihat Ya Itu Salah satu Keistimewaannya Rumaisal Dia wanita yang Tegar Penyabar Kemudian dia Kemampuan komunikasinya Luar biasa Pandai sekali dia Mungkin Kalau boleh kita katakan Dalam Dalam kehidupan Suami istri Dia ini Tipe wanita yang Pandai Menempatkan Posisinya Pandai Mengatur kalimat Sesuai pada tempatnya Dan sampai pada tujuannya Ini yang disebut Sebagai hikmah Hikmah dalam berbicara Ya Yang dibicarakan itu Sesuatu yang benar Dan tepat Ya Diucapkan pada Waktu yang tepat Diucapkan dengan Cara yang tepat Sehingga orang itu Bisa Menerima Ajakannya Kemudian yang kedua Tadi saya katakan Salah satu Keistimewaannya Rumaisal Dia pandai sekali Berkomunikasi Dan ini bisa diupayakan Dan wajib bagi kita Terutama muslimah Juga mengupayakan hal ini Ya Pandai komunikasi Maksud saya Berkomunikasi itu Dengan Adab dan akhlak Dengan tutur kata Yang lembut Kemudian Menggunakan Pilihan kata yang Baik Ya Di samping dia Seorang wanita Yang cerdas Dan penuh hikmah Ini ada kisah Menarik Mungkin kita Pernah Atau sering Mendengarkan kisah ini Tapi mungkin kita Jarang mendengarkan Kisah detilnya Seperti apa Jadi Setelah menikah Dengan Abu Talha Ummu Sulaim ini Dapat anak Dari Abu Talha Nama anaknya Kalau tidak salah Abu Umair Abu Umair yang Dalam hadis Rasulullah S.A.W. Dicandai oleh Rasulullah S.A.W. Ketika dia Pelihara bulung Permain dengan burung Bulung Periharaannya Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Ya Abu Umair Mada faalan Nugair Wahai Abu Umair Apa yang dilakukan oleh Nugair Nugair ini Nama burungnya Dicandai oleh Rasulullah S.A.W. Dan seperti itulah Akhlak Rasulullah S.A.W. Kepada anak kecil Kadang-kadang Diajak main oleh Rasulullah S.A.W. Allahu Akbar Nah Abu Umair ini Walaupun namanya Abu Umair Dia masih kecil ya Anak kecil Ini anak Kesayangannya Abu Tolha Anak Kesayangannya Abu Tolha Berarti Abu Umair ini Saudaranya Anas bin Malik Ya Saudaranya Anas bin Malik Lain Bapak Luar biasa Ini anak paling disayang Sama Abu Tolha Kadang-kadang Sakit keras Abu Umair ini Suatu ketika Sakit keras Sakit keras Gelisahnya Abu Tolha Gelisah sekali Karena dia gelisah Dia ingin Menenangkan dirinya Dia pergi Menemui Rasulullah S.A.W. Abu Tolha Dia sholat Dengarkan kajian Rasulullah S.A.W. Sholat berjamaah Bersama Rasulullah S.A.W. Ya Kemudian Dia Disini disebutkan Dia keluar di waktu pagi Menemui Rasulullah S.A.W. Sebelum Duhur Dia balik lagi ke rumah Untuk melihat keadaan Anaknya Masih sakit Masih sakit Keras Akhirnya dia tidur Sebentar Tidur yang namanya Kailulah Pernah dengar Dan ini termasuk Sunnah Tidur Menjelang siang Namun tidurnya ini Ternyata sebelum Duhur Kailulah itu Kata para ulama Sebelum Duhur Kemudian beliau makan Ketika hendak Datang waktu Duhur Mau sholat Dia keluar lagi Supaya bisa sholat Berjamaah bersama Rasulullah S.A.W. Dan Ketika itu Karena mungkin Dia meminta Nasihat dari Rasulullah S.A.W. Meminta Wajangan Disamping juga Dia mencari Ma'isya Dan menuntut ilmu juga Di majlisnya Rasulullah S.A.W. Dia gak pulang Sampai selesai Sholat Isya Ya Faraha asyiyatan Wa matasabi Jadi pas Di waktu Sholat Isya Abu Umair ini Meninggal Abu Umair ini Meninggal Yang kecil nih Anak Kesayangannya Abu Talha Meninggal Dan anak Kesayangannya Umus Sulaim juga Lahir dari Rahimnya Bayangkan Nangis Umus Sulaim Tapi dia Wanita yang Menyabar Segera Dia seka Air matanya Kemudian Dia 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 Pakaikan Abu Umair ini Pakaian yang Indah sekali Pakaian yang Paling bagus Yang dia Yang dia miliki Kemudian Diselimuti Ditidurin Begitu Setelah itu Dia siap-siap Dia juga mandi Dia berhias Bayangkan Umus Sulaim Ketika itu Dia berhias Padahal Sedang ditimpa Musibah Kehilangan Anak yang Sangat Dicintain Dimandikan dulu Itu Jenazah Anaknya Kemudian Dikasih Pakaian yang Paling indah Yang paling Bagus Kemudian Ditinggalin Kemudian Dia yang Mandi Kemudian Dia berhias Umus Sulaim Datanglah Abu Talha Yang pertama Kali ditanya Anaknya Abu Umair Fakala Laha Abu Talha Ya Umus Sulaim Kayfabata Bunayyal Laylah Ya Karena pulangnya Setelah isya Agak larut malam Wahai Umus Sulaim Bagaimana Putraku Abu Umair Bagaimana Keadaannya Apakah dia Sudah bisa tidur Apa jawaban Umus Sulaim Bayangkan Ini Jawaban Seorang ibu Kata para ulama Ketika menjelaskan Hadis ini Kalau bukan Hadis ini Diruatkan dalam Sahih Al-Bukhori Dan Muslim Kita gak percaya Ini Kisah ini Kita hampir-hampir Gak percaya Ada perempuan Yang seperti ini Lihat jawaban dia Ya Abu Talha Ini Air matanya Sudah hilang Sudah Seperti Gak ada apa-apa Dan Tegar Ketika bicara Itu Luar biasa Tambah Ya Abu Talha Maka Nabnuka Mundushtaka Askan Minhul Laylah Dia bilang Wahai Abu Talha Sungguh Keadaan Anakmu Sekarang Berada Dalam Keadaan Yang Paling Tenang Segali Dia bilang Dia jelas Meninggal Anaknya Meninggal Tidak Pernah Dia setenang Ini Dia bilang Gitu Wallah Wallah Mungkin Ditengok Sebentar Anaknya Kelihatan Tidur Padahal Sudah Meninggal Namun Pintarnya Cerdasnya Umus Sulaim Dia masak Ketika itu Dia Nyiapin Makanan Dan Dia berdandan Dia berhias Pintarnya Dia sodorkan Suaminya Makanan Makan lah Lahap Dia dengar Berita Anaknya Dalam Keadaan Tenang Dipikir Sudah Sembuh Bahagia Makan Lahap Luar biasa Makan Lahap Luar biasa Setelah makan Kenyang Perut Kenyang Di perut Kemudian Dia Masuk Ke kamar Tidur Ini siapa Abu Tol Abu Tol Pintarnya Lagi Umus Sulaim Ambil Parfum Ambil Parfum Umus Sulaim Ambil Parfum Kemudian Dia Menggunakan Parfum Tersebut Kemudian Dia Samperin Suaminya Kemudian Umus Sulaim Sendiri Mengatakan Ketika Dia Ceritakan Ini Kepada Anas Bin Malik Siapa Yang Meriwayatkan Hadith Ini Ini Basah Kiasan Basah Kiasan Antum Tau lah Sendiri Apa yang Terjadi Antum Tau sendiri Apa yang Terjadi Sini ada Anak Anak Terjadilah Apa yang Terjadi Malam itu Belum Dikasih Tau Anaknya Sudah Meninggal Sampai Besok Subuh Besok Subuh Besok Subuh Dia Siap Siap Mau Ke Masjid Dulu Ketemu Rasulullah Sallallahu Dia Berwudu Segala Macam Mau Jalan Ke Masjid Dikasih Tahu Ya Karena Belum Mandi Abutol Jelas Sudah Mandi Dia Berwudu Saya Singkat Ini Ceritanya Ceritanya Saya Singkat Setelah Berwudu Ditegur Oleh Umus Sulaim Istrinya Ya Abutol Ini Kalimatnya Lagi Seperti Seakan Ini Kalimat Yang Mustahil Keluar Dari Seorang Wanita Yang Sedang Ditimpah Musibah Begitu Berat Ya Abutol Aro'aita Lau Anna Rajulan Istauda'aka Wadi'atan Wahai Abu Talha Menurut Menurut Gimana Kalau ada Seorang Laki-laki Dia titip Barangnya Barang yang Berharga Sekali Dia titip Kepada Engkau Kemudian Barang itu Boleh Engkau Manfaatkan Ya Engkau Mengambil Keuntungan Dari Barang tersebut Kemudian Di suatu hari Laki-laki itu Datang Kembali Kemudian Kemudian Suatu hari Laki-laki itu Kembali datang Kemudian Dia minta Kembali Barangnya Apakah Engkau Akan Mencegahnya Apakah Engkau Akan Tidak Memberikannya Lah Tentu saja Saya akan Memberikannya Engkau Boleh Itu Barang titipan Bukan Milik saya Disitulah Kemudian Ummul Sulaim Mengatakan Fa'inna Binaka Qadmaka Fastarje Sungguh Abu Umair Sudah meninggal Tadi malam Ucapkanlah Inna Lillahi Wa inna Ilayhi Raja'u Marah Abu Talha Sempat marah Disebutkan Dalam riwayat Yang lain Dia marah Dimarahi Ummul Sulaim Kamu biarkan Saya kotor Baru kamu Kasih tahu Anak saya Sudah meninggal Kamu Biarkan Saya tidak Suci Kemudian Kamu Kamu kabarkan Anak saya Meninggal Itu Ummul Sulaim Tidak salah Bahkan Dia benar Ummul Sulaim Hanya saja Tampaknya Ummul Sulaim Lebih sabar Daripada Abu Abu Talha Jadi Keluar kalimat Tersebut Marah Ya wajar 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 Sangat wajar Akhirnya Dia datangi Abu Amir Oleh Abu Talha Kemudian Disolatkan Kemudian Dikuburkan Langsung Dia bergegas Menuju Rasulullah S.A.W. Abu Talha Dia langsung Ke Rasulullah S.A.W. Ngelapor Ke Rasulullah Ya Rasulullah S.A.W. Tadi malam Ternyata Anak saya Sudah meninggal Abu Amir Dan Ummul Sulaim Tidak ngasih tahu Justru dia Berdandan Kerjaannya Pakai parfum Lagi Rasulullah S.A.W. Sudah bisa Menebak Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Rasulullah Kalian malam Pengantin Sementara Ada Jenazah Anak Kecil Disamping Kalian Rasulullah S.A.W. Ngomong Kayak Gitu Rasulullah Sendiri Heran Luar Biasa Ketabahan Dan Kesabaran Si Ummul Sulaim Bayangin Susah Kita Bayangkan Ada Jenazah Anak Kita Disamping Kita Dia Masih Bisa Melayani Suaminya Demi Kemaslah Kemudian Rasulullah S.A.W. Berdoa Barakallahu Lakuma Fi Lailatikuma Semoga Allah Memberkahi Untuk Kalian Berdua Di Malam Tersebut Dan Betul Ternyata Ummul Sulaim Hamil Hamil Ummul Sulaim Rumaisaw Bintu Milhan Hamil Malam Itu Dan Kena Dengan Doanya Rasulullah S.A.W. Kurang lebih Sembilan Bulan Kemudian Lahirlah Seorang Anak Laki-laki Dari Rahimnya Ummul Sulaim Hasil Malam Itu Dikasih Nama Oleh Rasulullah S.A.W. Yang memberikan Nama Namanya Dikasih Abdullah Nama Putranya Rasulullah S.A.W. Yang meninggal Namanya juga Abdullah Putranya Rasulullah S.A.W. Yang meninggal Dan Subhanallah Abdullah Ini Dia jadi Penghafal Al-Quran Setelah dewasa Dia jadi Ulama Dan dari Abdullah Ini Lahir Sembilan Anak Semuanya Penghafal Al-Quran Dan Semuanya Ulama Ulama Salah Satunya Di antara Mereka Ada yang Namanya Muhammad Zaid Umar Umair Ismail Ya'kub Ada juga Yang namanya Ishaq Ishaq Ini Salah satu Perawihnya Al-Bukhari Dan Muslim Keberkahan Doa Rasulullah S.A.W. Pada malam tersebut Hadis ini Sahih Lihat ya Luar biasa Umus Sulaim Terutama Dari sisi Kesabaran Dan Ketabahannya Terlihat Kesabaran Dan Ketabahannya Lihat Bagaimana Dia Bisa Merangkai Kalimat Yang luar biasa Di hadapan Suaminya Untuk Menenangkan Suaminya Kemudian Yang ketiga Umus Sulaim Ini Salah satu Keistimewaannya Dia sangat Cinta Sekali Kepada Rasulullah S.A.W. Dan tentu Yang dimaksud Cinta kepada Rasulullah S.A.W. Ini adalah Cinta kepada Sunnah beliau Segala sesuatu Yang terkait Dengan Rasulullah S.A.W. Dia cintai Suatu ketika Direwayatkan Nabi S.A.W. Pernah masuk ke rumahnya Anas bin Malik Rumahnya Anas bin Malik Ini Rumahnya Umus Sulaim Juga Rumahnya Rumaisal Karena Dia adalah Ibunya Anas bin Malik Fara'a Beliau minum Dia minum dari situ Rasulullah Minum dari Kirbah tersebut Dalam Keadaan Berdiri Ini Kata para Ulama Ini dalil Bahwasanya Boleh Minum Berdiri Tapi Yang lebih Afdol Adalah Duduk Lebih afdol Adalah Duduk Sesekali Boleh Karena Nabi Pernah Melakukannya Namun yang Lebih utama Sekali lagi Adalah Minum Sambil Duduk Kemudian Apa yang Dilakukan oleh Umus Sulaim Cerdasnya Umus Sulaim Dilihat oleh Umus Sulaim Rasulullah Minum dari situ Kemudian Dia ambil Kirbah Kemudian Dipotong Bagian Tempat Orang Kalau minum Dari Kirbah Bagian itu Yang dipotong Oleh Umus Sulaim Tujuannya apa? Supaya Tidak dipakai Minum lagi Oleh orang Beliau Mengatakan Tidak layak Seseorang pun Minum dari Kirbah ini Setelah Rasulullah Minum dari Kirbah ini Rasulullah Adalah orang Yang Terakhir Minum dari Kirbah ini Sudah Berhenti Jadi Kirbah ini Kita mendapatkan Kemuliaan Dan kehormatan Rasulullah Minum dari Kirbah kita Jangan ada lagi Yang minum Dari Kirbah ini Ini bekasnya Rasulullah Dan kita tahu Bekasnya Rasulullah Dan ini Kehususan bagi beliau Bekasnya Rasulullah Itu berkah Bekasnya Berkas Bekasnya Rasulullah Itu berkah Bekas air wudu Beliau Itu direbut Direbut oleh Para sahabat Kemudian Keringat beliau Itu Disimpan oleh Para sahabat Dan dibolehkan oleh Rasulullah Namun Sekali lagi Ini khusus bagi beliau Karena dalil-dalil Terkait hal ini Khususus terkait beliau Buktinya Umar Tidak pernah Ngambil Bekas air wudunya Abu Bakar Uthman Ali Tidak pernah Ngambil Bekas air wudunya Umar Abu Bakar Dan seterusnya Para sahabat yang lain Tidak mengambil Bekas Bekas minumnya Atau keringatnya Sahabat-sahabat yang lain Tidak Tidak ada riwayat seperti itu Ini menunjukkan Bahwasanya Para sahabat Memahami Hanya khusus bagi Rasulullah Bekasnya Rasulullah Itu berkah Sekaligus Riwayat ini Menunjukkan Betapa cintanya Umus Sulaim Kepada Rasulullah Dan kecintaan Kepada Rasulullah Itu Berarti harus cinta Juga kepada Sunnah beliau Cinta juga Kepada sunnah beliau Apa bukti kita cinta Kepada Rasulullah Jalankan sunnah beliau Jalankan Apa yang beliau Perintahkan Jauhi apa yang beliau Larang Jangan melakukan Dalam agama ini Dalam ibadah Ritual khususnya Apa-apa yang tidak Diajarkan oleh Rasulullah Itu bukti cinta Dan itu bukti cinta Kepada Allah Apa kata Allah Dalam Al-Quran Katakanlah Jika kalian benar-benar cinta Kepada Allah Ikuti aku Ikuti Rasulullah Nisaya Allah Akan mencintai kalian Dan Allah Akan mengampuni kalian Itu yang ketiga Jadi Ummul Sulaim ini Sangat cinta Kepada Rasulullah Yang berarti Beliau sangat cinta Kepada sunnah Rasulullah Yang keempat Ummul Sulaim ini Sangat semangat Sekali untuk ilmu Ilmu agama Sampai Dalam sebuah riwayat Beliau ini Menjadi sumber fatwa Jadi Orang-orang Setelah beliau Para tabi ingin Kalau bertanya Masalah-masalah fikih Kewanitaan Salah satu sumber fatwanya Adalah Ummul Sulaim ini Karena dulu Ketika Rasulullah S.A.W. masih hidup Dia rajin sekali bertanya Semangat sekali bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Di riwayatkan Dari Ummul Sulaim Istri Rasulullah S.A.W. Dan juga Aisyah Jadi riwayat ini Ada yang menyebutkan Ummul Sulaim Ada yang menyebutkan Rasulullah Ketika itu bersama Aisyah Atau boleh jadi Rasulullah ketika itu Bersama kedua-duanya Kedua-dua istrinya ini Tiba-tiba datang Ummul Sulaim Rumaysa bintu Milhan Menghadap Rasulullah S.A.W. Faqalat Kemudian dia berkata Ya Rasulullah S.A.W. Inna Allah La yastahi minal haq Wahai Rasulullah S.A.W. Lihat Seorang wanita Bisa berbicara seperti ini Di hadapan Rasulullah Wahai Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Allah itu Tidak malu Kepada yang benar Tidak malu untuk Mengungkapkan kebenar Tidak malu untuk Mengungkapkan Ilmu yang bermanfaat Ya Faqalalal mar'ati Min ghuslin Iza Iza Talamat Ya Dia bertanya ketika itu Wahai Rasulullah S.A.W. Apakah Seorang wanita Juga wajib mandi Kalau dia mimpi Dalam riwayat yang lain Konon disitu Ada Aisyah Dia bertanya Ummul Sulaim Wahai Rasulullah S.A.W. Di pagi hari Seorang wanita Melihat sesuatu Cairan Sebagaimana Seorang Afan Seorang wanita Di malam hari Melihat sesuatu Dalam mimpinya Sebagaimana Laki-laki juga Melihat sesuatu Dalam mimpinya Apakah dia wajib Mandi Itu pertanyaan Ummul Ummul Sulaim Dan ketika itu Di rewayatkan Disitu ada Ummul Salamah Dalam riwayat yang lain Disebutkan Disitu ada Aisyah Boleh jadi Aisyah Dan Ummul Salamah Sedang berdua Juga bersama Rasulullah S.A.W. Kala Nabi Kemudian Nabi menjawab Pertanyaan Ummul Sulaim Tersebut Wanita juga Wajib mandi Kalau dia melihat Adanya Cairan Langsung Ketika itu Ketika Ummul Sulaim Bertanya tentang itu Langsung Dia menutup Wajahnya Ummul Salamah Siapa Ummul Salamah Isteri Rasulullah S.A.W. Kata para ulama Kenapa Ummul Salamah Menutup wajahnya Karena dia malu Ummul Salamah Malu mendengar Pertanyaan Ummul Ummul Sulaim Karena itu Rahasia wanita Tapi Ummul Sulaim Sudah mengatakan Inna Allah La yastahi minal haq Sungguhnya Allah itu Tidak malu Jika itu Menyangkut Ilmu Atau kebenaran Dalam riwayat yang lain Disebutkan Ummul Salamah Atau Aisyah Menegur Ummul Sulaim Ya Ummul Sulaim Fadhahtin Nisa Hey Ummul Sulaim Kamu ini Bongkar rahasia kita Bongkar rahasia perempuan Kamu nih Marah Menegur gitu Menegur dengan keras Ummul Salamah Atau Aisyah Di hadapan Rasulullah S.A.W. Namun ketika itu Apa yang terjadi Justru Rasulullah S.A.W. Membela Ummul Sulaim Membela Ummul Sulaim Nah Ummul Sulaim Tidak salah Benar Allah tidak malu Mengungkapkan Yang hak Dan ini adalah Ilmu Wajib diketahui Oleh setiap wanita Dan ini menunjukkan Semangatnya Ummul Sulaim Dalam menuntut ilmu Dan dia tidak malu Untuk bertanya Bertanya kepada Orang yang paling alim Ketika itu Yaitu Rasulullah S.A.W. Dan ini adalah Manifestasi Atau Cerminan dari Apa yang diperintahkan Oleh Allah S.A.W. Dalam Al-Quran Fas'adu Ahla zikri Inkuntum La ta'lamun Bertanyalah kalian Kepada orang yang berilmu Jika kalian tidak mengetahui Itu Sifatnya dia yang keempat Semangat menuntut ilmu Dan dia tidak malu Bertanya Jika itu terkait dengan Ilmu dan kebenaran Kemudian yang kelima Karena ilmunya tersebut Pada akhirnya Dia menjadi wanita Salah seorang wanita Ahli fikih Di samping Aisyah R.A Samping sahabiah yang lain Yang punya ilmu dari Rasulullah S.A.W. Dia menjadi salah satu Wanita sumber fatwa Terkait Fikih-fikih kewanitaan Menunjukkan bahwasannya Salah satu sifat utama Dia adalah Dia adalah wanita yang Banyak memberikan Kebaikan bagi orang lain Dia bermanfaat bagi orang lain Siapa? Umus Sulaimin Di dalam Suhae Al-Bukhari Disebutkan Dulu Laki-laki Para tabi'i Murid-muridnya Para sahabat Mereka bertanya Kepada Ibn Abbas Yang ada di Mekah Ketika itu Terkait Fikih-fikih Haji Ada seorang wanita Di tanggal 10 Dhul Hijjah Di hari penyembelihan itu Kan disitu orang tawaf ifadah Setelah dia melakukan tawaf ifadah Dia haid Sementara dia belum tawaf wadah Belum tawaf wadah Nah orang-orang bertanya Orang-orang bertanya kepada Ibn Abbas Karena ketika itu Ada fatwa dari Zaid bin Thabit Salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W Dia berfatwa Zaid bin Thabit Ketika itu Oh dia harus nunggu sampai suci Dia harus nunggu Dia harus melakukan tawaf wadah Nunggu sampai suci Setelah itu dia tawaf wadah Baru dia bisa balik ke negerinya Ada pun Ibn Abbas Fatwanya berbeda Dan ini adalah fatwa yang benar Berdasarkan dalil Ibn Abbas mengatakan Boleh silahkan dia Untuk pulang Tidak perlu tawaf wadah Orang-orang ragu Mana yang benar nih Fatwanya Ibn Abbas Fatwanya Zaid bin Thabit Dua-duanya ini Ulama Para sahabat Kalau gitu Kami bertanya saja kepada Istri Rasulullah S.A.W Atau wanita-wanita Yang belajar Kepada Rasulullah S.A.W Kata Ibn Abbas Silahkan Silahkan ke Madinah Tanyakan Tanyakan kepada Aisyah Tanyakan kepada Salah satunya siapa Ummu Ummu Sulayn Rumaysa bintu Mehsan Bintu Milhan Akhirnya benar Ini orang-orang Bayangin Jaraknya jauh sekali Mekah Madinah Akhirnya mereka pergi ke Madinah Untuk nanya ini Kasus ini Yang Salah satu yang mereka tanya Adalah Rumaysa bintu Milhan Ummu Sulayn Dan Ummu Sulayn Menjawabnya dengan Hadis Rasulullah S.A.W Hadis riwayat Hadis tentang Sofiyah Sofiyah Pernah mengalami Kasus seperti ini Dia Selesai melakukan Tawaf Ifadah Di Yaumun Nahar Tanggal 10 itu Dia langsung haib Belum sempat Tawaf Wadah Akhirnya itu Diberitahukan kepada Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabda Gak apa-apa Gak perlu tawaf Wadah Boleh pulang Ya Dijawab dengan Jawaban seperti itu Dijawab dengan dalil Oleh Ummu Ummu Sulayn Dan ternyata Fatwa yang benar adalah Fatwanya Ibnu Abbas Berdasarkan dalil Dan itu dikuatkan Fatwanya Dikuatkan oleh fatwanya Ummu Sulayn Dan sahabiah yang lain Termasuk Aisyah S.A.W Pendapatnya juga Seperti itu Berdasarkan dalil Ini menunjukkan bahwasannya Dia ini wanita Bukan sembarang wanita Wanita yang Disamping Bukan Disamping dia wanita yang berakal Dia wanita yang berilmu Berilmu tentang Khususnya fikir-fikir Kewanitaan Sehingga dia jadi sumber fatwa Di masanya tabi'in Dan karena ilmunya itu Ummu Sulayn Ini benar dalam Menyikapi fitnah Yang pernah terjadi Di era-era Para sahabat Kita tahu Pada tahun 35 Hijri ya Wisman bin Affan itu Dikepung Kediamannya Oleh para pemberontak Dari Kufah Insya Allah Nanti akan kita kisahkan Detailnya Kemudian dibunuh secara Dolib Tujuan mereka adalah Murni Karena dunia Karena kekuasaan Dan seterusnya Ketika mendengarkan Kabar terbunuhnya Uthman bin Affan Itu sampai ke telinganya Ummu Sulayn Ummu Sulayn Berkata Ketika itu Sesungguhnya Apa yang mereka Lakukan itu Membunuh Pemimpin Kau Mukminin Itu hanya akan Menghasilkan Kemudaratan Yang lebih besar Yang akan terjadi Setelahnya adalah Banjir darah Maksudnya Gara-gara Terbunuhnya Uthman ini Akan terjadi fitnah Di tengah-tengah Kau Muslimin Peperangan Saudara Pertumpahan Darah Dan benar terjadi Seperti yang dikatakan Oleh Ummu Sulayn Dari mana Ummu Sulayn tahu Dari ilmunya Dari Rasulullah S.A.W Ini nih Luar biasanya ilmu Ilmu itu akan Menjaga kita Menjaga pola pikir kita Menjaga akhlak kita Menjaga bagaimana Kita bersikap Ilmu itu akan Menjaga kita Dan itulah Ummu Sulayn Dan dari semua Kriteria Atau Keistimewaan Yang dimiliki Oleh Ummu Sulayn Yang kita sebutkan tadi Dia wanita yang Berilmu Dia wanita yang Penyabar Tabah Kemudian dia wanita yang Pandai bertutur kata Di hadapan suaminya Dan dia wanita yang Cinta kepada Sunnah Rasulullah S.A.W Dia wanita yang Senang sekali Memberikan manfaat Buat orang lain Terutama dari sisi ilmu Dia berikan Dan salah satu lagi Keistimewaan Ummu Sulayn ini Dia wanita pendidik Salah satu bukti Dia termasuk Wanita yang Faham betul Urgensi Tarbiah Islamia Salah satu buktinya Ketika Rasulullah S.A.W Datang berhijrah ke Madinah Si Anas Yang masih kecil ketika itu Langsung diserahkan Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Aku titipkan anak ini Biarkan dia Membantu keperluanmu Didik dia Ajarkan dia Anas bin Malik Anas bin Malik Kita tahu Salah satu Sahabat Rasulullah S.A.W Yang paling banyak Meriwayatkan hadis Ya Dan namanya Kita sebut Sampai hari ini Dengan doa Radiyallahu ta'ala Anhu Dan dia Mendapatkan doa Dari Rasulullah S.A.W Allahumma Akfirma lahu Wa waladahu Wabarik lahu Allahumma barik lahu Fimalihi Wa waladihi Ya Allah berkahi Hartanya Dan berkahi Anak keturunannya Wa atil hayatahu Alal khair Didoakan juga Dia supaya panjang umur Dan benar Dia ini Anas bin Malik ini Usianya panjang Sampai di eranya Yazid bin Muawiyah Seratus lebih tahun Usianya Dan dia punya keturunan Hampir Anak-anaknya Sama ini Sembilan puluh Hampir seratus Keturunannya Dan dia jadi Salah seorang Yang paling Kaya raya Padahal Di awalnya Ketika dia Dititipkan oleh Ibundanya Ummu Sulaim Dia hidup miskin Hidup miskin Ya Itu berkat Tangan dingin Dan tangan Halus dari Suara Ummu Sulaim Rumaysa Bintu Milhan Sehingga tidak heran Dalam Sahih Al-Bukhari Ya Dan Sahih Imam Muslim Ini sekaligus Sebagai penutup Dirwayatkan Dakhaltul Jannata Fasami'atu Hashfatan Rasulullah Sallallahu 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 Mengabarkan kepada Para sahabatnya Aku bermimpi Aku bermimpi Aku masuk surga Dan mimpi Rasul adalah Hak Wahyu dari Allah T.W.T Ketika berada Di dalam surga Aku mendengar Suara langkah Kemudian aku bertanya Man hadah Kalu hadihil Rumaysa Bintu Milhan Siapa ini? Suara langkah Siapa ini? Suara langkah Di surga Ini adalah Kemudian Ada yang menjawab Ya Para malaikat Menjawab Ini adalah Suara langkahnya Rumaysa Bintu Milhan Dalam Riwayat yang lain Dalam riwayat Al-Bukhari Ra'aytuni Dakhaltul Jannah Suatu ketika Aku bermimpi Aku masuk ke dalam surga Kata Rasulullah S.W.T Fa'ida Ana Birrumaysa Tiba-tiba Aku melihat Rumaysa Ada di surga Imra'ati Abi Talha Istrinya Abu Talha Wasami'atu Hashfatan Fa'kultu Man hadah Kala Hada Bilal Kemudian aku mendengar Suara langkah Ternyata itu adalah Langkahnya Bilal Kemudian aku Melihat suatu Istana yang megah Sekali Disamping istana itu Ada seorang wanita Yang sedang berbutuh Kemudian aku bertanya Kepada wanita itu Ini istananya siapa Ya Ini Kemudian dijawab oleh wanita tersebut Ini istananya Umar Ibn Khattab Kemudian saya teringat Kecemburuannya Umar Akhirnya saya pergi Saya pergi Pergi gas Pergi dari Istana tersebut Dan hadisnya Saya dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Ini hadis yang menunjukkan Bahwasanya Rumaiso Bintu Milhan Adalah Wanita Penduduk surga Yang ketika itu Berjalan di muka bumi Dijamin surga oleh Rasulullah S.A.W. Karena Keistimauan-keistimauan Yang dia miliki tadi Pertama Dia wanita yang berilmu Tidak malu untuk bertanya Dia semangat Menuntut ilmu Kemudian dia Wanita yang pandai Menuntur Pandai mengatur Tutur katanya Di hadapan suaminya Atau di hadapan Orang-orang yang Selayaknya untuk Dihormati Dalam bermu'amalah Kemudian dia adalah Wanita yang Luar biasa Sangat penyayang Kepada anak Bukti kasih sayangnya itu Dia serahkan Anaknya untuk Dididik oleh Rasulullah S.A.W. Ini dia Wanita yang penyabar Wanita yang tabah Ya Mungkin hanya itu Yang bisa kita Sampaikan Umahat dan Akhwat Silahkan kalau ada Pertanyaan Secara tertulis Tidak apa-apa Dikumpulkan pertanyaannya Nanti Di kajian berikutnya Di kesempatan berikutnya Insya Allah Kita jawab Kalau seandainya Tidak bisa Pada kesempatan Kali ini Hada Wa sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi wa sallam Akhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah